Intro Salah seorang siswi pelajar berinisial JB mengaku merasa mendapat pelecehan dari Oknum Pegawai Pengadilan Negeri Sidikalang, Kabupaten Dairi pada saat melakukan praktik kerja lapangan di kantor tersebut. JB pelajar yang mendapat perlakuan pelecehan tersebut mengaku bahwa dirinya sudah beberapa kali diajak ke dalam ruangannya berduaan. Hingga puncaknya pada saat Oknum Pegawai PN meminta siswi pelajar ini untuk memijat dirinya di dalam ruangan Oknum Pegawai dengan pintu tertutup. JB juga menambahkan bahwa Oknum Pegawai PN juga pernah mengajak dirinya ke rumah kontrakan untuk memijatnya sambil karokean. Hal ini sontak membuat JB menjadi sangat ketakutan. Kemarin itu jenis terahat, Bapak Dhani sempat mengajak saya ke ruangannya menurut saya sendiri ke atas. disitu saya mengajak teman saya ke atas dan teman saya disuruh turun. Cuma sejenis ke dalam dan teman saya disuruh turun ke bawah dan saya masuk ke dalam dan pintu tertutup. Bapak Dhani langsung membelakangi saya dan menyuruh saya memijat-ijat badannya dan bisa mengajak saya ke kosnya sambil menijat-menijatkan luka rokean. Disitu saya menolak, saya langsung turun ke bawah. Setelah selesai jenis terahat, saya sempat diintik dari ruangan Bapak itu ke ruangan saya. Sebelum itu juga saya sering diajak Bapak Dhani untuk bekerja ke ruangan ini. Menanggapi hal ini, Humas Pengadilan Negeri Sidikalang saat tengah dikonfirmasi awak media menjelaskan pihaknya sudah menindak lanjuti kasus ini dan tinggal menunggu hasil dari pengadilan tinggi medan apakah oknum terlapor, terbukti bersalah atau tidak. Sudah memperiksa juga pihak si pelapor dan pelapornya oknum tersebut dan pihak yang terkait. Sudah kita siapkan perintah acara atau sumberasaan tersebut dan juga kita sudah menindak lanjuti membuat laporan hasil pemeriksaannya ke pengadilan tinggi medan dan ke Mahkamah Agung. Jadi untuk tindakan selanjutnya itu sudah kita serahkan kepada pihak yang lebih tinggi. Hal ini pengadilan tinggi medan sama Mahkamah Agung. Hasilnya kira-kira kapan ini? Kalau hasil, maksudnya hasil di sini dari pelaporan tersebut belum turun ya belum bisa saya beritahukan ambang hasil dari berita acara pemeriksaan tersebut yang sudah kita kirimkan tersebut tapi kita tunggu nanti apakah akan dikenakan sanksi kepada oknum tersebut nanti dan ini berjenjang ya. Sementara JB siswi sekolah yang mendapatkan pelecehan dari oknum pegawai pengadilan negeri Sidi Kalang merasa malu terhadap lingkungan sekitarnya. Lantaran kabar mengenai peristiwa yang menimpannya telah berada luas. Tim Liputan, Sumut TV terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.